Perampok bersenjata api menggasak uang 300 juta rupiah dari mesin ATM milik bank pemerintah di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku juga menembak kaki petugas keamanan. Petugas identifikasi dari Foresta, Tangerang, melakukan olah tempat kejadian perkara. Perampokan ATM bank milik pemerintah di Rajek, Kabupaten Tangerang. Perampok beraksi saat petugas bank melakukan pengisian uang di ATM selasa dini hari. Meski petugas keamanan sempat melawan, namun kawanan perampok yang memiliki senjata api menembak kaki petugas dan menggasak uang sekitar 300 juta rupiah. Kita sudah latih ke api dan sudah menemukan proyektilnya. Kita akan melakukan proses setelah itu pemeriksaan ke laboratorium forensik. Termasuk juga kita akan mendalami beberapa saksi dan kita sudah input recording CCTV-nya. Anggota kami yang bekerja dibantu oleh dari Kolda, Banten. Bares Krim Polri bersama dengan BNN dan Bia Cukai gagalkan penyeludupan narkoba jaringan Malaysia. Sabu 42,3 kg hingga 85 ribu lebih ekstasi diamankan dalam pengungkapan ini. Barang bukti berupa sabu sebanyak 42,3 kg, 85 ribu lebih pil ekstasi serta 10 butir pil HP5 diamankan hasil pengungkapan jaringan narkoba internasional. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja operasi gabungan Bares Krim Polri bersama BNN dan Bia Cukai yang dilakukan sejak Februari lalu. Bares Krim juga menangkap sejumlah tersangka terkait jaringan narkoba internasional ini. Para tersangka akan dikenakan pasal berlapis narkotika yang berlaku sesuai barang bukti yang diamankan. Dan ternyata di dalamnya diketemukan, di dalam kapal tersebut diketemukan sabu atau meth amphetamine seberat 42,337 gram atau 42,3 kg. Lalu pil ekstasi diketemukan 40,038 butir. Saya ulangi, 40,038 butir dan HP5 atau di dunia end user disebut juga dengan Erimin 5, ada juga yang menyebut dengan H5 dan lain sebagainya. Itu diketemukan 10 butir. Nah ini kami melihat bahwa ada penyisihan barang ketika tanyakan di TKP di Belawang bahwa itu adalah barang contoh yang akan dites oleh penjemput.